Pemirsa Jumat 6 Oktober 2023 sidang prapradilan terkait dugaan pencurian yang dilakukan sopir mobil angkutan yang menyebabkan penahanan Ardiansyah, sopir mobil angkutan di Desa Petung, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Moro Jambi, dikelar di Pengadilan Negeri Jambi. Sidang prapradilan terkait dugaan pencurian puasa wit yang dilakukan sopir mobil angkutan atas nama Ardiansyah di Desa Petung, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Moro Jambi, dikelar di Pengadilan Negeri Jambi. Sebelumnya, pada Kamis 5 Oktober 2023 sidang prapradilan terkait dugaan pencurian puasa wit ini, pihak polda Jambi membawa dua orang saksi fakta dari penyidik. Namun pihak kuasa hukum Ardiansyah keberatan dikarenakan pihak saksi dari polda Jambi merupakan anggota kepolisian juga. Selanjutnya, pada hari Jumat 6 Oktober 2023, sidang lanjutan prapradilan tersebut, pihak dari pemohon dan termohon menyerahkan kesimpulannya. Jumat 6 Oktober 2022, agenda sidang prapradilan Ardiansyah, agendanya adalah kesimpulan dari pihak pemohon dan termohon, di mana kemarin kita sudah menghadirkan saksi, fakta, dan ahli, serta 19 bukti surat, yang mana kita harapkan dengan kemungkinan yang kita ajukan cukup dapat menjadi pertimbangan majlis hakim, yang mulia hakim bisa memutus sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, dan memutus sesuai dengan kebijaksanaan dan keadilan. Ditambahkan Ardiansyah selaku kuasa hukum, sidang prapradilan berikutnya akan dilaksanakan kembali pada hari Senin 9 Oktober 2023, dalam agenda putusan akhir dari majlis hakim. Terima kasih.